Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi di channel DeepStream IT Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membagi partisi C menjadi partisi baru tanpa menggunakan aplikasi apapun, tanpa program apapun tetapi kita akan menggunakan fitur bawaan dari Windows silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Langkah pertama, teman-teman klik start kemudian teman-teman ketikkan administrative tool jika sudah muncul seperti ini, teman-teman klik saja kemudian lanjutkan dengan membuka komputer manajemen kita tunggu sampai terbuka setelah terbuka, teman-teman langsung saja menuju disk manajemen kemudian di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat partisi C dan partisi inilah yang akan kita bagi menjadi partisi baru kalian klik kanan kemudian kalian klik shrink volume sebagai catatan, tahapan ini akan berlangsung agak lama tentunya tergantung dari besarnya hard disk kalian dan seberapa sepat komputer kalian catatan penting lainnya adalah pembagian partisi ini tidak bisa melebihi dari separuh kapasitas hard disk jadi misalkan hard disk ini berukuran 1 terabyte maka kalian tidak akan bisa membuat partisi di atas 500 gigabyte setelah muncul seperti ini kita masukkan berapa kapasitas untuk partisi baru saya contohkan disini dengan kapasitas 400 gigabyte kemudian kalian tekan shrink kita tunggu sampai komputer selesai membuat partisi baru kemudian akan muncul partisi baru dengan label unlocated kalian klik kanan klik new symbol volume klik next kemudian klik next untuk drive letter terserah kalian isikan apa disini saya menggunakan drive A klik next kemudian untuk volume label bisa kalian masukkan nama dari partisi sesuai yang kalian inginkan kemudian klik next klik finish kemudian kita tunggu partisi siap untuk digunakan dan partisi baru kalian sudah siap untuk digunakan oke teman-teman sekian dulu tutorial kali ini kalian bisa dukung channel ini dengan klik like share subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika saya upload tutorial menarik lainnya wassalamualaikum dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya selamat menikmati